Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah sudah bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Baik, mohon maaf atas keselambatannya karena ternyata Mac try nggak bisa sambung ke proyektor, jadi saya harus ganti laptop dulu. Oke, kita ketemu di minggu ke-2, eh sorry, minggu ke-11 ya sekarang ya. Peminggu ke-11, berarti dikit lagi sudah UAS. Oke, jadi saya izin menyampaikan sedikit. Ini reminder ya, dari Sabtu besok teman-teman ada briefing bersama asisten untuk praktikum modul ke-2. Oke, jamnya jam 9 sampai jam 11. Jadi minta tolong teman-teman diluangkan waktunya jam tersebut ya. Ya maksimal 2 jam lah ya, jam 9 sampai jam 11. Makas, setelah itu silakan teman-teman kalau ada mau keluar jalan-jalan ya, silakan setelah itu. Karena ada sedikit perubahan peraturan untuk modul ke-2 dibandingkan modul yang sama. Jadi teman-teman saya harapkan bisa hadir semuanya. Karena peraturan tersebut terkait pengambilan nilai. Jadi kalau teman-teman miss peraturan tersebut, nanti khawatirnya teman-teman nggak bisa dapat nilai maksimal di modul ke-2 praktikum. Kemudian sama seperti UTS, jadi untuk praktikum APK kita tidak ada tes tulis. Jadi seandainya nanti di YS muncul jadwal lagi untuk praktikum APK, maka teman-teman silakan di-aplikan saja. Karena untuk nilai akhir, praktikum APK-nya teman-teman saya ambilkan dari modul pertama dan modul ke-2. Jadi kalau teman-teman rasa modul pertama yang kemarin kurang maksimal, silakan di-overcome di modul ke-2. Modul ke-2 tidak sulit. Kemarin sempat saya sampaikan juga di pertemuan minggu lalu ketika kita bareng sama kelas 03-03. Jadi materinya adalah materi minggu ke-10 saya kemarin. Saya menyampaikan mengenai work sampling and measurement. Jadi kurang lebih materinya mengenai tersebut, supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai work sampling, saya tambahkan modul untuk work sampling di praktikumnya teman-teman. Harapannya bisa lebih maksimal untuk modul ke-2 nanti. Kemudian, apa lagi ya? Nanti mungkin di akhir saya ada sampaikan materi tambahan sedikit. Oke, kemudian untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-11 saya sampaikan mengenai Kaizen. Jadi, kalau teman-teman pernah baca kata Kaizen, mungkin teman-teman yang muslim sudah akrab. Kita di muslim itu, teman-teman kalau membaca Al-Quran, mungkin akrab dengan ikhfa atau ikhfa misalnya. Jadi, kita baca dengan sengau. Jadi, kalau teman-teman baca, ada beberapa kata-kata dari bahasa Jepang, kalau ada N di belakang atau N di tengah, kita bacanya sengau. Jadi, bacanya bukan Kaizen, tapi Kaizen. Jadi, untuk kita yang sudah mengerti, jadi kita biasakan menggunakan yang benar. Kalau teman-teman ada yang rumput di daerah mer atau daerah rumput, itu ada IC baru. Baru namanya Kaizen. Kita bacanya Kaizen. Oke, kemudian apa yang akan saya sampaikan hari ini ke teman-teman, ada beberapa hal mengenai Kaizen, kemudian implementasinya seperti apa, hingga nanti saya akan menyampaikan salah satu contoh atau aplikasi dari teori atau paradigma Kaizen gitu ya. Salah satu contohnya adalah SMED. Atau kepanjangannya adalah Single Minutes Exchange of Dites. Jadi, singkat SMED. Nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya di dunia industri maupun di dunia atau di ranah yang sifatnya bukan manufaktur, lebih biasa. Jadi, kita akan lihat bagaimana aplikasinya. Oke, saya masuk di pengertian terlebih dahulu. Sama, Kaizen itu dengan istilah-istilah yang lain kita bisa breakdown berdasarkan terminologinya. Kalau kita bicara ergonomi, maka teman-teman mungkin masih ingat bahwa ergonomi itu terdiri dari dua kata, dari bahasa Yunani, dari kata Ergos dan Nomos. Sama, Kaizen juga terdiri dari dua kata, dari bahasa Jepang. Yang pertama adalah Kai dan kedua adalah Zeng. Jadi, Kai dan Zeng. Nah, Kai itu apa? Kai itu diartikan sebagai modify atau change. Berikutnya, Zeng bisa diartikan sebagai think about making good or better. Jadi, kalau kedua kata tersebut kita jadikan satu, dalam satu terminologi Kai Zeng, maka bisa kita artikan adalah make things easier by studying them. Make things easier by studying them. Jadi, kita membuat hal lebih mudah dari kita mempelajarinya. Sebenarnya, ini sudah teman-teman lakukan di modul pertama. Teman-teman mencoba membreakdown sebuah operasi kerja dalam skala micromotion. Teman-teman melihat aktivitas tangan kiri dan tangan tanah. Teman-teman mereferkan gerakan tersebut ke dalam tabel yang disebut tabel terbiks. Kemudian, teman-teman dapatkan angkanya. Kemudian, teman-teman konversi ke detiknya. Setelah itu, teman-teman mencoba memberikan rekomendasi. Kemarin kita sudah belajar rekomendasi sebelum TS. Yang pertama adalah eliminasi, substitusi, kombinasi, atau melakukan improvement pada tempat kerjanya. Teman-teman masih ingat, rekomendasinya bisa macam-macam. Teman-teman ada yang eliminasi, ada yang kombinasi, atau teman-teman memberikan perbaikan dari misal tinggi mata dengan lokasi mejanya. Atau dari tempat pengambilan bunda ke tangan kita seberapa jauh. Kemarin kan berpengaruh ya. Jaraknya berpengaruh. Kemudian eye movement-nya juga berpengaruh. Jadi sebenarnya, untuk pengertian pertama, kita sudah belajar kemarin sebelum TS. Kemudian, improve through the elimination of waste. Nah, sebenarnya ini teman-teman juga sudah belajar kemarin bahwa kita tahu moving ya, moving motion gitu ya, itu kan termasuk dalam category waste. Kemarin sebelum UTES, saya sempat ajarkan ke teman-teman ada 7 jenis waste. Kalau teman-teman masih ingat ya, jadi ada 7 waste. Dan nanti sekarang, saya akan memperkenalkan teman-teman ke bentuk waste atau jumlah waste yang baru. Jadi nanti kalau teman-teman wancara kerja atau wancara magang, udah mulai kemarin belum sih? Belum ya? Masih semester depan ya. Dua semester lagi ya, semester enam ya. Jadi kalau di-interview, maka teman-teman tidak boleh lagi mengikut dengan 7 waste. Tapi nanti teman-teman sebutnya menjadi 8 waste. Nah, hari ini saya akan perkenalkan ke teman-teman ada 8 waste, mengganti 7 waste sebelumnya. Nanti kita akan singkat ya untuk mempermudah kita menghafal, teman-teman bisa singkat waste itu menjadi nama orang. Namanya adalah Inboots. Nanti saya akan kenalkan teman-teman bagaimana cara menghafalnya untuk ke teman-teman. Atau lebih cepatnya gitu ya, kalau teman-teman nanti interview gitu ya, apa yang dimaksudkan? Paiseng. Maka teman-teman bisa menyingkat dengan yang namanya continuous improvement. Jadi perbaikan yang terus menerus. Ya, continuous improvement. Nah, nanti seperti apa-apa? Continuous improvement-nya nanti saya akan tunjukkan di grafik setelah ini. Oke. Jadi ini ya, asal mula kata Paiseng. Kemudian pengertian panjangnya seperti itu. Teman-teman sudah mengalami semuanya. Kemudian, atau singkatnya kita bisa sebut kalau ada kata Paiseng, berarti artinya adalah continuous improvement. Sepertinya ya. Nah, untuk melakukan itu sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita pahami. yang pertama adalah flow dan prosesnya. Oke, saya abaikan sedikit mengenai flow-nya. Nanti akan saya sampaikan di chapter berikutnya. Kemudian yang penting adalah prosesnya. Jadi kalau kita mau memperoleh atau melakukan Paiseng, maka kita perlu paham prosesnya. Oke. Yang pertama adalah elimination of ways. Ini yang menjadi akar ketika kita melakukan Paiseng. Jadi kita perlu kenali dulu ways-nya apa. Nanti akan saya perkenalkan itu ways-nya apa saja. Kemudian bagaimana upaya kita atau cara kita untuk melakukan eliminasi terhadap twist tersebut. Yang kedua adalah reducing process time. Nah, sebenarnya untuk yang kedua ini juga sudah saya sampaikan ke teman-teman ketika kita membahas produktivitas. Oke, ketika saya menyampaikan ke teman-teman secara produktivitas, maka kan sebenarnya yang kita arahkan adalah bagaimana cara mengurangi input atau memperbanyak output-nya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa waktu itu adalah input-nya juga. Jadi tidak secara raw material langsung, tapi waktu itu adalah input-nya juga. Jadi, let's say kita mau bikin seribu produk, sementara produk, eh, sorry, sementara pabrik kita beroperasi selama delapan jam. Berarti kan intensinya adalah bagaimana caranya memperbanyak produknya dari seribu ke seribu seratus, tapi waktunya sama. Atau produknya tetap seribu, tapi input-nya dikurangi. Misal, kita bisa menghasilkan seribu produk selama setiap jam. Nah, muaranya salah satunya adalah kita reducing process time. Jadi kalau bisa proses produksinya itu kita lebih singkatkan. Tapi dengan output yang teman-teman bisa ingat lagi konsep produktivitas ya. Nah, yang paling penting berikutnya adalah bahwa Kaizen itu bukanlah tanggung jawab atau pelajiban salah satu pihak saja. Let's say teman-teman nanti masuk ke perusahaan ya, kemudian ditempatkan di bagian quality control atau pengendalian kualitas. Maka itu dibebankan ke teman-teman saja. Oke, Departemen QC berpelajiban terhadap Kaizen ya. Nah, itu maka ketika terjadi seperti itu ada yang keliru terhadap budaya improvement atau budaya kualitas di perusahaan tersebut. Bahwa kalau kita menerapkan Kaizen, maka tanggung jawabnya adalah setiap departemen yang ada di perusahaan tersebut. Teman-teman QC pasti bertanggung jawab. Kemudian teman-teman produksi gimana? Apakah tanggung jawab juga? Tentu mereka harus bertanggung jawab terhadap aspek yang mereka kerjakan. Apakah mereka bisa menerapkan pengurangan waktu untuk memproduksi sesuatu. Teman-teman yang di HRD gimana? Mereka juga harus melakukan rezek. Bisa enggak proses rekrutmen dilakukan dengan waktu yang lebih cepat? Uang yang lebih sedikit. Upaya yang lebih sedikit. Jadi semuanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk makanan yang namanya continuous improvement saja. Improvement apakah harus sebuah inovasi yang besar, Pak? Tidak. Jadi improvement yang diharapkan kecil-kecil. Improvement yang kecil-kecil enggak perlu sebuah keberakan yang besar tapi continuous. Berkelanjutan. Sustain. Atau kata lainnya sustain. Itu yang diharapkan dari Isaac. Muaranya apa? Muaranya karena kita secara berkahap, secara konsisten melakukan perbaikan terus-menerus, muaranya harapannya kita mendapatkan sebuah sistem yang lebih baik pada akhir. Dimulai dari hal yang E. Itu proses dari Isaac Money. Nah, ini sebagai contoh. Jadi, kalau misalnya kita bicara perusahaan, ini mungkin kalau teman-teman yang masih awam, jadi kalau dari sebuah perusahaan itu kita bisa membreakdown level jabatan struktural dalam beberapa tahap. Yang paling atas, pucuk pimpinan itu adalah top management. Kita menyampaikannya begitu, top management. Biasanya apa top management itu? Biasanya direksi, direktur-direktur, kemudian direktur utama, itu levelnya ada di top management. Di bawahnya top management ada middle management. Middle management itu adalah manager, general manager, assistant manager, itu adalah level middle management. Di bawahnya lagi ada level namanya supervisor. Biasanya teman-teman kalau beruntung bisa masuk ke sebuah perusahaan di tahap atau di level supervisor. Kalau enggak, nanti teman-teman bisa mengawalinya di workforce atau kalau sekarang banyak perusahaan yang bilang management trainee. Kalau kita lihat di tabel ini, kita sama-sama tahu bahwa kewajiban melakukan kaizen atau implementasi kaizen itu bukanlah di tahap workforce saja atau di tahap supervisor saja. Tapi sampai level top management juga berkewajiban melakukan yang namanya kaizen. Contohnya di mana kalau top management? Contohnya kita alokasi resource. Kita punya resource, kita punya raw material, kita harus benar melakukan alokasinya. Misal direksi punya kenalan mau masukkan saudaranya. Maka kita harus pastikan saudaranya human resource-nya ini memang fit in dan bisa kerja di tempat tersebut. Atau misal establish strategy. Kita punya strategi tahun ini, kita menyesar segmen kelas menengah ke atas. Maka kita harus mikir nih strateginya apa saja. Kalau kita mau menyesar menengah ke kita harus lakukan improvement-improvement kecil. Berarti strategi marketingnya nggak bisa begini nih. Kemarin keliru strategi marketingnya. Coba kita sekarang melakukan improvement, strategi marketingnya menyasar orang-orang yang AB, T, D, E. Top management. Kemudian middle management. Middle management berkewajiban implement kaizen-nya tadi. Di atas kan sudah setting strategi yang melakukan improvement. Maka di level middle management harus bisa men-translate strategi tersebut menjadi dokus yang kecil-kecil. Agar dipahami oleh level di bawahnya yaitu supervisor dan workforce. Supervisor dan workforce harus bisa mengimplementasikannya tersebut ke departemennya masing-masing. Di mana caranya mengimplementasikan atau melakukan arahan dari si middle management tadi. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada istilahnya continuous improvement. Nah, di bentuk chart yang pertama, di bentuk chart yang pertama, teman-teman bisa lihat, saya nyalakan dulu ya. Di chart yang pertama ini, teman-teman bisa lihat, ada kondisi naik, kemudian kondisinya turun. Kemudian naik lagi, turun lagi. jadi kalau ini misalnya saya katakan sebagai high maka titik ini adalah lower high. Jadi titik yang lebih rendah dari titik kuncak yang sebelumnya. Nah, yang kita inginkan ketika kita melakukan izake, kita harus hindari kemisi seperti ini. Nggak boleh teman-teman lakukan improvement, lunggu sistemnya teman-teman, performanya turun. yang teman-teman harus lakukan adalah sebelum performanya turun, teman-teman harus melakukan improvement. Jadi kita merefer ke bentuk chart yang kedua. Jadi ketika kita rasa sudah sistemnya stagnan, sistemnya sudah bisa berjalan lancar. Maka itu adalah signal buat teman-teman untuk melakukan improvement dari kondisinya. Jadi kalau kita bicara kaizeng, maka kondisi yang kita harapkan bukanlah kondisi yang pertama, tapi melainkan kondisi yang kedua. Ketika kita sudah merasa, kok nggak ada gebrakan apa-apa ya? Kok nggak ada masalah apa-apa ya? Jadi teman-teman harus mulai melakukan improvement. Itu yang perlu diperahami. Kemudian hal tersebut disebut dengan namanya CPI, yaitu Continual Performance Improvement. Disilakan dengan CPI, Continual Performance Improvement. Nah, gimana caranya melakukan CPI, Pak? Nanti teman-teman bisa lihat. Data driven methodology to magnify impact of process improvement. Jadi teman-teman harus by data driven. Nggak boleh cuma by feeling doang. Feeling saya nggak ada apa-apa nih sistemnya ini. Semuanya harus by data. silakan dengan data driven namanya. Kemudian setelah teman-teman mengajukan langkah untuk improvement gitu ya, maka teman-teman harus menerapkan yang namanya apply control teknik. Dimonitor improvement yang teman-teman lakukan. On the track nggak improvement-nya? Kalau nggak on the track berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. apply control teknik. Harus kita monitor. Jadi dua hal ini yang perlu dilakukan ketika kita sudah sepakat melakukan yang namanya CPI atau metode dari Kaizeng. Nah, disini tadi yang saya sampaikan, kalau kita sudah bicara Kaizeng, maka small teams use incremental improvements with their own ideas. Jadi ada kata incremental, teman-teman. jadi incremental itu penambahan. Jadi small team use incremental improvement. Jadi cukup kecil-kecil saja improvement-nya. Kita melakukan hal itu. Nah, sebelum saya masuk ke sini saya ingin cerita. Nanti misal dua semester lagi teman-teman pengen ini ada yang dari luar Surabaya nggak? Yang kecil di kelas ini. Dari mana? Jakarta. pengen KP di Jakarta ada di kira-kira? Pengen. Ada bayangan nggak ke mana? Oh, ke telkom. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita ya. Dulu kalau zaman saya KP gitu ya, kan kita dari teknik industri itu pasti pengennya ke manufaktur gitu ya. Jadi, karena saya berasal dari Jawa Timur, pengen lah sekali-kali KP di luar Surabaya gitu ya. Tapi saya dulu dapetnya di Petro. Nah, teman-teman saya dulu dapetnya ada yang di Astra. Ada yang di Toyota, ada yang di IFC. Nah, perusahaan-perusahaan yang di bawah Astra ini kebanyakan kok kan dari Jepang. Sehingga kultur Jepang itu sangat melekat di situ. Salah satunya adalah KAIZENG ini. Nanti teman-teman akan menemukan banyak kultur lain. Kayak contohnya misal kalau kebanyakan perusahaan itu saat kerjanya jam 8 gitu ya. 8 sampai jam 5 sore atau 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Perusahaan Jepang itu mulai kerja mulai jam 7 teman-teman. Jam 7 masuk, jam 7 sampai setengah 8 teman-teman lara gabar. Jadi lara gabar. Setengah 8 sampai jam 8 digunakan untuk yang namanya briefing morning atau safety morning. Jadi di briefing morning itu kita ulas kita sudah melakukan apa kemarin, kemudian ada tinggal enggak, kemudian bisa enggak kita tackle masalah tersebut di hari ini atau apa yang perlu diadip ajaran supaya hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu budaya Jepang. Termasuk KAIZENG tadi. Jadi kalau teman-teman KP atau magang di sana, let's say katakan kalau magang kan biasanya 3 sampai 6 bulan kalau KP kan 1,5 lah biasanya sampai 2 bulan biasanya di akhir teman-teman sebelum menyelesaikan program tersebut teman-teman akan diminta untuk membuat KIZENG ini. Let's say teman-teman ditempatkan di bagai produksi. Jadi selama masa KP atau magangnya teman-teman menemukan ada sesuatu yang bisa diimprovekan. kalau tidak ada dipaksa harus menemukan. Nah, nanti sebelum teman-teman menyelesaikan programnya teman-teman diminta poster ukuran A3 atau A2 menyampaikan apa sih kendala yang ditemukan kemudian ide atau improvement yang bisa teman-teman sumbansikan buat Toyota atau Daihatsu. Jadi culture ini sangat melekat terutama di perusahaan-perusahaan yang Japanese space. Jadi teman-teman pengen di Toyota atau Daihatsu kalau Daihatsu itu di Sunter di Jakarta Utara. Nanti teman-teman jangan kaget kalau misalnya teman-teman yang lain disuruh bikin laporan disuruh bikin poster karena memang budayanya seperti ini. Saya lanjut ke slide yang ini. Tadi di slide sebelumnya ada kalimat small teams use incremental improvement. Jadi kalau kita bicara improvement ada dua jenis. Yang pertama adalah incremental sifatnya atau yang kedua sifatnya adalah breakthrough. Kalau incremental apa? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Teman-teman bikin improvement tapi kecil-kecil. Yang sifatnya perbaikan minor saja. Dari sistem atau metode yang selama ini teman-teman lakukan. Tapi kalau breakthrough itu adalah sebuah inovasi yang sifatnya adalah gebrakan. Itu adalah sifatnya breakthrough. Contohnya apa Pak? Contohnya yang pernah dilakukan oleh saya ambil contoh dari Astra mereka bisa bikin produk namanya Agia dan Raila. Dimana produk tersebut merupakan produk yang murni muatan konten lokalnya itu lebih dari 70 persen. Maka 60 persen. Mereka ngecap bahwa produk itu dikeluarkan di Indonesia. Meskipun keluaran dari Toyota dan Datu yang pabrik Jepang. Itu adalah sesuatu yang breakthrough. dimana pada saat itu namanya diistilahkan sebagai LCC atau Low Cost Green Card. Jadi harganya murah secara karbon emisi itu lebih ramah lingkungan. Disingkat dengan LCC. Itu adalah sebuah hal yang breakthrough sifatnya. Jadi teman-teman ketika masuk di perusahaan boleh melakukan yang sifatnya incremental ataupun yang sifatnya breakthrough. biasanya kalau yang sifatnya breakthrough teman-teman akan dilibatkan dalam sebuah proyek. Contoh Ayla Aghiyakman itu sifatnya proyek. Jadi teman-teman akan ditempatkan dengan teman-teman lain yang cross department. Misal teman-teman ada yang dari departemen produksi. Nanti ada yang teman-teman dari departemen engineering besar. Ada yang dari teman-teman QC. Jadi sifatnya sebagai proyek biasanya. Kalau yang sifatnya breakthrough. Tapi kalau yang sifatnya incremental biasanya berangkatnya dari departemen by departemen. Jadi misal teman-teman departemen produksi teman-teman bikin incremental. Teman-teman departemen QC teman-teman bikin incremental. Jadi bisa kita tahami perbedaannya di mana. Sebelum saya masuk sini ada yang mau ditanyakan dulu sampai incremental dan breakthrough dari teman-teman yang online maupun yang di kelas. Belum ya. Lanjutkan. Oke. Nah contohnya apa Pak? Nah disini teman-teman bisa lihat ada yang sifatnya pasif ada yang sifatnya enforce. Oke. Kalau yang sifatnya pasif biasanya improvement tersebut sudah dilupakan. Oke. Ada yang sifatnya enforce. Sifatnya dipaksakan. Oke. Nah seperti apa Pak sifatnya incremental yang dipaksakan misal. Oke. Disini saya sampaikan ada Kaizeng and force incremental. Jadi yang sifatnya perbaikan yang sifatnya incremental kecil-kecil tapi dipaksakan. Tentu ada. Contohnya apa? Ada contoh pertama adalah response analysis. Oke. Board highlights problem. Jadi board itu biasanya orang-orang yang berada di top management atau middle management. Misal manager kemudian tadi direktur gitu ya. Itu disilakan sebagai board. Oke. Board highlight problems kemudian staff run to solve it. Jadi pimpinan itu meng-highlight problemnya yang ada di level supervisor dan workforce menyelesaikan hal tersebut. nah saya sedikit cerita. Response analysis di prusen jepang. Jadi pada saat itu sebelum saya jadi dosen ya saya pernah ngelamar kerja kemudian diinterview di Dayatu. Pada saat itu saya sampai level interview user. Jadi ada isilah ya teman-teman ya kalau teman-teman ngelamar kerja gitu ya ada dibedakan interview itu. Ada nanti interview dengan HRT gitu ya ada interview dengan user. Biasanya once teman-teman PES sudah melewati interview HRT makanya teman-teman akan diinterview oleh user. User itu apa? User itu adalah orang atau department nanti yang akan pakai jasanya teman-teman. Oke. Dulu saya di Dayatu diinterview di bagian produksi. Nah. Dulu diundang di Jakarta saya disini. saya sampai sana pagi kemudian diajak ke pabriknya jadi saya melihat pabrik waktu itu bikin Xenia. Jadi di Dayatu itu mereka bikin produk Xenia sama Avanza. Jadi produk yang sama tapi di labeli beda nih. Jadi kalau Xenia kan ikut Dayatu ya kalau Avanza ikut Toyota. Yang membedakan apa? Yang membedakan interiornya. secara pergamnya itu lebih bagus. Kemudian after sales-nya lebih bagus biasanya karena brand Toyota kan lebih bagus daripada Xenia. Tapi secara musim partnya semuanya sama. Kemudian saya diajak lihat kemudian saya disuruh nunggu. Saya disuruh nunggu ternyata orang yang bawa saya tadi itu levelnya asisten manager. Nah dia lagi melakukan response analysis. Jadi mereka ada rapat. Nah kalau perusahaan Jepang itu unik tentunya rapatnya itu berdiri. Tidak duduk. Biasanya kita kalau tahu rapatnya duduk. Jadi mereka sedang melakukan response analysis di mana manager dan asisten manager ambil di problem yang sedang terjadi. Pada saat itu problemnya adalah ternyata kiriman dari supplier itu kurang. Jadi kita butuhnya 100 gitu misalnya. Tapi yang disuplai oleh supplier itu cuma 80-60. Jadi kita perlu menggendakan untuk pengiriman selanjutnya. Nah di mana pengiriman selanjutnya kan berarti harus segera nih. Karena kan kita butuhnya 100 ternyata yang dikirim cuma 60 atau 80. Nah itu kemudian di highlight problemnya sama pimpinan dan kita sama-sama nyari solusinya. Itu adalah salah satu contoh response analysis. Jadi secara nggak langsung saya ngalamin gitu. Cuma baru ketika saya mengajar ternyata dulu istilahnya adalah response analysis. Itu ya contohnya response analysis. kemudian ada lagi namanya line stop. Oke line stop. Nah tadi kan saya cerita ada produksi mobil Avanza atau Xenia. Nah kalau kita sudah bicara produksi massal atau mass production gitu ya maka lini produksinya itu sudah otomatik. Sudah automated. Jadi ada conveyor-nya atau ada robotik yang berjalan gitu ya. Nah yang dimaksudkan line stop adalah lini conveyor-nya tadi atau lini automated itu diberantikan dulu. Jadi di stop dulu lini produksinya. Oke jadi istilahnya adalah line stop. Nah kenapa berarti ada yang something wrong nih happen di lini produksi kita tadi. Nah kemudian kita sama-sama kesana kemudian kita lihat masalahnya dimana nih. Oh setelah kita nemuin masalahnya dimana kemudian kita highlight masalahnya gitu ya kita lakukan response analysis supaya nanti ke depannya kita gak melakukan yang namanya line stop. ya jadi line stop boleh dilakukan tapi sekali doang. Sekali saja setelah kita menemukan problemnya dimana berarti kita tidak melakukan hal seperti itu. Itu contoh dari line stop. Oke masih ada yang lain ada wish checklist saya skip aja. Nah ini ada sedikit panduan ada sedikit panduan kalau misalnya teman-teman mau memulai incremental improvements gitu ya nah teman-teman bisa melakukan step by step ini ya step by step ini diformulasikan oleh Masakimai nah biasanya disebut dengan build on the gates metodenya oke pertama apa pertama adalah functioning rules jadi kalau teman-teman melakukan increment maka teman-teman mengawali dari bertanya dulu sebenarnya kalau kita mau melakukan improvement ini ada rulesnya gak? ada pakemnya gak? oh pakemnya harus dari A kemudian ke B habis dari B ke C C ke D apakah pakem ini bisa di break gitu ya? bisa gak kita shortcut misalnya dari A ke C atau dari B langsung ke D jadi kita mulai dari questioning rules nah contoh misal teman-teman nanti semester 7 atau semester 8 kan teman-teman tugas akhir gitu ya nah ada beberapa problem tinggi yang melakukan questioning rules sebenarnya untuk meluluskan teman-teman sebagai sarjana apakah harus lakukan tugas akhir sih? mungkin gak? tidak menggunakan metode tugas akhir ada gak instrument yang lain yang bisa digantikan menggantikan tugas akhirnya teman-teman nah jadi biasanya increment-increment improvement atau sebuah breakthrough improvement itu berawal dari questioning the rules ya kemudian setelah kita tahu oke rulesnya bisa kita break kok kita bisa lakukan shortcut maka lanjut ke dua yaitu developing resourcefulness ya manajemen needs to develop the resourcefulness and participation of everyone nah kalau kita sudah tahu kita mau melakukan sebuah improvement atau breakthrough apa kita tentukan orang-orangnya siapa saja yang terlibat kalau orang-orangnya adalah intra department maka bisa kita sebut bahwa ini adalah sebuah incremental saja tapi kalau ternyata yang involve adalah cross department maka mungkin ini bisa diangkat menjadi breakthrough bukan lagi sebagai improvement ya karena timnya sudah cross department tapi ya mungkin saja ketika teman-teman timnya adalah cross department tapi dianggap oleh pimpinan teman-teman gitu ya sebagai sebuah incremental saja bukan sebuah breakthrough itu sangat mungkin gitu ya kemudian ketiga adalah get the root cause oke nah teman-teman cari apa sih yang menyebabkan selama ini kok rulesnya seperti itu misal dari A ke B B ke C C ke D gitu ya flownya seperti itu nah teman-teman cari akarnya dimana sih kenapa kok bisa muncul flow seperti itu nah once teman-teman tahu akar masalahnya dimana akan dengan mudah teman-teman akan bisa membuat improve maksudnya nah menggunakan apa Pak untuk mendapatkan root cause nya nanti akan saya sampaikan ada salah satu metode namanya five wise atau root cause analysis nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya oke berikutnya teman-teman masuk ke eliminate the whole task oke setelah teman-teman tahu root cause nya berarti misal akar masalahnya oh iya akar masalahnya adalah problem A nih oke problem A ini ya problem A itu tersusun atau bisa terjadi karena ada tindakan apa nah tindakan-tindakan inilah yang teman-teman eliminasi ya atau gak eliminasi boleh misal substitusi atau kombinasi teman-teman sudah belajar ya empat pendekatan kalau kita mau melakukan analisa perancangan kerja maka teman-teman bisa nih aplikasikan empat pendekatan tadi jadi tidak hanya eliminate ya tapi teman-teman bisa substitute bisa combine atau teman-teman melakukan improvement dari aspek layout kerjanya atau perangkat kerja ya nah yang terakhir adalah reduce or change activities harapannya kita bisa meniadakan hal tersebut bisa mengganti dengan kegiatan yang lain atau bisa melakukan penggantian aktivitas jadi teman-teman melakukan software misal sehingga dari A, B gak keceh tapi langsung ke B tapi dengan ada perubahan dari faktor di B misal ada penambahan elemen kerja atau kita melakukan kombinasi muaranya apa muaranya tadi yang di depan yang kita sampaikan adalah kita bisa eliminasi waste kemudian kita bisa reducing process times sebenarnya gak cuma waktu saja tapi bisa juga berdapat ke input ataupun berdapat ke input oke gimana tadi pokoknya mengarah ke produktivitas kita ya nah sekarang saya masuk ke tools-toolsnya yang bisa teman-teman gunakan ya tadi sebelumnya kita sudah belajar di root cause ya gimana tak caranya untuk mendapatkan root cause-nya ya salah satunya teman-teman bisa menggunakan yang namanya 5wise oke dimana 5wise ini adalah metode untuk mencari root cause ya root cause problem solving apakah cuma 5wise tidak ada banyak ya disini ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 ya apakah dipakai semua pak tidak apakah satu saja boleh boleh apakah dikombinasikan boleh pak lebih baik ya jadi kalau teman-teman bertanya apakah harus dipakai semua jawabannya tidak pakai satu saja boleh boleh apakah dikombinasikan boleh sangat boleh malah dihancurkan oke maka coba saya kenalkan ke teman-teman satu per satu oke sebelum saya masuk ke sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman pak mau tanya pak ya boleh mas aziz mas said mas said gimana mas said kalau itu kaisen ini kan kita harus menganalisis ya pak ada analisis disitu syaratnya bentar bentar bro bentar bro ini metodnya apa pak untuk analisis apa kayak yang saya tahu pak ya saya pernah dengar namanya performan aprasial itu kayak gimana apa metodnya kayak gimana pak wow bentar bentar coba lagi bro pelan-pelan bro gimana jadi gini kan di kaisen kan ada yang salah satunya kita harus menganalisis pak ya kayak menganalisis performa atau apa gitu nah itu metodenya apa pak menganalisisnya apa dengan yang saya tahu pak ya saya dulu pernah dengar tuh adanya untuk analisis seperti ini namanya performa aprasial nah ini metode kayak gimana saya penasaran metodenya untuk analisisnya aja pak oke nah untuk menganalisanya saya jawab ya mas Asis ya jadi emang Said jadi kalau untuk menganalisanya kita bisa pakai bermacam-macam ya mungkin metode performa yang Mas Said pakai tidak ada di sini gitu ya tapi apakah kemarin salah pak berarti saya melakukan tidak jadi ini adalah tools-tools yang biasanya berkaitan dengan kualitas ya nah nanti teman-teman atau mas Asis bisa melakukan analisa berdasarkan hasil dari teman-teman menggunakan tools ini ya jadi ketika teman-teman menggunakan tools ini itu kan nanti akan menghasilkan sebuah outcomes gitu ya menghasilkan sebuah luaran nah luaran tersebut yang Mas Asis kemudian analisa analisanya menggunakan apa pak apakah menggunakan tools lagi atau bisa dengan deskriptif saja bisa dua-duanya ya itu mungkin Mas Said nanti coba saya jelaskan satu persatu toolsnya ya oh baik pak maaf pak pertanyaannya dahulu sebelum dijelaskan ini toolsnya oh iya maaf pak pertanyaannya duluan pertanyaan sebelum jelaskan terusnya siap-siap ini soalnya speakernya pakai Epson tidak jelas pakai laptop saya kecil saya lanjutkan saya masuk ke yang pertama yang pertama adalah PDCA or storyboards PDCA or storyboards PDCA itu apa sih ada yang sudah kena dengar PDCA belum ya PDCA itu singkatan dari E nya plan D nya do C nya cek E nya atau A nya action atau act jadi plan do cek act nah ini di apa ya dikemukakan sama orang namanya pak deming sehingga biasanya kita kenal dengan deming cycle sama seperti teman-teman di schedule biasanya kan pakai gen chart nah gen itu kan nama orang sama kayak seperti nah biasanya kita melakukan incremental kita melakukan incremental biasanya kita menggunakan deming cycle jadi kita melakukan planning kemudian kita rumuskan dunia mau ngapain saja kemudian setelah kita merumuskan dunia mau ngapain kita bikin activity kontrolnya kayak tadi ya waktu CPI teman-teman sudah paham bahwa kita perlu menunjukkan atau perlu menyusun activity kontrolnya nah itu ada di fase cek kemudian kita action ketika kita melakukan action kita cek kita cek lagi apakah ada yang perlu diperbaiki selama kita melakukan action nah ketika ada yang perlu diperbaiki berarti kita mulai lagi fasenya di plan lagi jadi PDCA itu siklusnya terus berputar ya jadi begitu sudah sampai action kita plan lagi habis plan kita do habis do kita cek habis cek kita action habis kita action kita balik ke plan lagi ya karena kan tentu ada yang perlu diperbaiki saat kita melakukan action itu biasanya kita menggunakan planning cycle atau PDCA itu yang sifatnya incremental oke nah kalau misalnya saya mau membuat sesuatu yang breakthrough pak sebuah yang geberatan saya harus menggunakan apa metodenya nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya six sigma ya six sigma design itu biasanya kita singkat dengan metodenya namanya DMAIC kalau tadi kan PDCA ya ini DMAIC D-nya design ya M-nya measure E-nya analyze atau A-nya analyze E-nya improve C-nya control ya DMAIC nah siklusnya sedikit berbeda ya karena secara spesifik ketika kita mau membuat sesuatu yang breakthrough improve-nya sudah harus masuk ke siklusnya kalau PDCA kan nggak ada siklus improve ya siklusnya adalah plan kalau di PDCA nah kalau DMAIC atau six sigma design atau biasa kita sebut dengan lean six sigma gitu ya itu improve-nya masuk ke dalam siklusnya jadi secara spesifik kita harus melakukan improve ya nah itu kalau kita mau membuat sebuah yang breakthrough bisa juga kita pakai yang bawah define measure analyze design dan juga verify kita bisa juga pakai yang bawah ya nah tadi kan di awal disebutkan namanya PDCA atau storyboards nah bentuknya seperti apa sih pak ya nah saya tunjukkan bentuknya nah bentuknya seperti ini dikecil ini nah bisa teman-teman lihat ya jadi di sebuah papan ya papan tulis kayak gini bisa ya biasanya kalau di perusahaan Jepang itu banyak yang menggunakan papan-papan seperti ini ya nah kemudian papannya kita bagi ke dalam beberapa blok ya blok pertama untuk mewakili plan-nya kita mau ngapain incremental-nya kita mau melakukan apa kita rencanakan dulu ya biasanya karena tadi di awal kalau teman-teman mau melakukan CPI atau mau melakukan sebuah proses kaiseng maka harus data driven nah maka datanya kita tunjukkan dulu kita punya data apa nih nah itu kenapa di sini teman-teman bisa lihat ada grafik-grafik ya yang digunakan nah ini untuk mewakili proses data driven tadi setelah kita tahu oh oke berarti memang secara data memang ada yang perlu diperbaiki gitu ya tapi diingat tidak sinyalnya untuk melakukan ini tidak akan penurunan performa ya tapi ketika kita sudah melakukan sorry kita merasakan sistemnya kalau berjalan di tempat nggak ada improvement maka itu adalah sinyalnya teman-teman melakukan ini ya jadi tidak menunggu penurunan performa tapi ketika kita rasakan performanya sudah stagnan ya ketika kita sudah tahu sudah berbasiskan data atau berlandaskan data maka kita rumuskan kita mau ngapain ya kita pindah ke blok berikutnya blok berikutnya mewakili do-nya do-nya mau ngapain ya misal ini kan dibagi dua gitu ya bloknya ya apakah memang gini pak enggak ya boleh dibagi dua boleh dibagi tiga enggak dibagi juga boleh ya ini untuk garis-garisnya menyesuaikan teman-teman do-nya mau ngapain ya setelah kita tahu do-nya mau ngapain kita lakukan activity kontrolnya kita cek ingat pakai apa ya kita bikin instrumen atau kita bikin metode untuk melakukan kontrol dari do yang kita lakukan ya oke oke saya lanjutkan setelah dari cek kita masuk ke action-nya gimana oke jadi action-nya ini adalah dari proses do-nya bukan dari proses cek ya tapi action-nya ini adalah dari proses do-nya ya dari proses do yang kita lakukan kemudian kita cek muncullah action-nya ternyata progres dari do yang kita lakukan adalah ABCDE ya ABCDE-nya masih on the track apa enggak apakah sudah sesuai schedule atau tidak kita melakukan kontrolnya menggunakan metode atau instrumen yang kita susun di proses cek oh ternyata di proses action kita ketahui bahwa programnya itu tidak on the track atau programnya keliru nih ya nah perbaikan dari program yang keliru atau tidak kita rumuskan lagi ke fase plan berikutnya jadi kita masuk ke fase ke dua atau iterasi ke dua nah begitu pun selanjutnya muncul iterasi ke tiga muncul iterasi ke empat nah ini PDCA board oke teman-teman sudah tahu satu metode ya metode berikutnya apa ada namanya 5S 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 nah 5S ini sebenarnya adalah metode bawaan dari Jepang sana ya dimana kata-katanya adalah S pertama Shitsuke kedua Seiri ketiga Seitong kemudian keempat Seiso ini agak agak-agak saru ya keempat Seiso kelima Seiketsu ya nah orang-orang dari barat gitu ya kemudian mentranslate atau konversi kata-kata Jepang ini menjadi kata-kata berikut Shitsuke menjadi short jadi menata gitu ya menata short kemudian set in order menyusun setelah kita menata kemudian kita susun gitu ya ke dalam ordernya seperti apa kemudian Seitong itu adalah shine kebersihan kemudian Seiso itu mewakili standardized kita bikin standarisasinya ya nanti ada SOP ada alur ada flowchart gitu ya itu upaya untuk menstandarisasi oke setelah Seiso kita lanjutkan ke Seiketsu atau dalam arti kata lain adalah sustain ya sustain kalau bicara sustain berarti ya kontinus konsisten dilakukan ya ini sama seperti PDCA ini juga siklus jadi terus menerus harus kita lakukan oke tapi beda seperti PDCA ya kalau PDCA kan fasenya beruntun habis dari P ke D D ke C C ke A gitu ya nah kalau 5S ini semuanya dilakukan bersamaan jadi shortnya dilakukan set in order dilakukan shine-nya dilakukan gitu ya standarize-nya dilakukan sustain-nya dilakukan sehingga 5S ini bukanlah sebuah cycle tapi paradigma ini saya tulis paradigm ya 5S paradigm atau paradigma 5S oke contoh di lapangan seperti apa saya tunjukkan ya nah ini contohnya short short removal of all items that are not needed within the scope of current production jadi teman-teman punya produksi nih atau teman-teman kerjain di sebuah meja maka teman-teman lakukan sorting dulu kira-kira benda apa yang saya butuhkan selama saya kerja handphone dibutuhkan gak kalau gak dibutuhkan berarti di keep oke minum dibutuhkan gak kalau gak dibutuhkan berarti gak usah ada bottle minum ya jadi kita removal of all items that are not needed nah ini ada sebuah contoh lantai produksi ya ini saya denger-denger tanggal berapa ya 18 ya katanya mau ke Otsuka itu angkaan teman-teman nah ada yang gak ikut disini gak semua ya kalau ada yang gak ikut gak boleh ikut karena itu penting jadi Otsuka itu kan dari Jepang juga ya produknya kan pokaris wet ya nah teman-teman nanti mudah-mudahan akan melihat paradigma 5S dilakukan disana oke biasanya perusahaan Jepang itu pabriknya itu adalah clean factory jadi rapih oke termasuk dulu aku saya ke DH2 itu kan mobil ya jadi kalau mindset kita atau mindset kalau kita bicara otomotif itu kan dibenak kita itu kan kotor ya kita kebangkannya lah itu kan pasti ada ada oli yang tumpah ada minyak minyak rem atau minyak kopling yang tumpah nah tapi yang di ketika saya temui itu pelannya ya persis seperti ini dia bersih disana meskipun produksinya adalah mobil nah ini kan produksinya bukan mobil ya tapi kan produksinya kan adalah sebuah cairan cairan minuman atau bisa saya sebut sebagai infuse water lah nah jadi teman-teman harusnya bisa melihat ini disana teman-teman akan lihat cleannya factorynya seperti apa ya nah itu yang short jadi kalau ada teman-teman yang masih bimbang misal belum bayar gitu ya misal pak mahal pak 170 ribu gitu ya bukan bermaksud membandingkan tapi di jaman saya dulu saya kan kuliah 2010 ya kemudian saya kunjungan seperti ini itu dikemas dalam sebuah kegiatan namanya SE atau studi ekskursi jadi saya mengunjungi pelan ini tidak cuma satu tapi beberapa kota jadi dulu saya tuh berangkat dari Surabaya finishnya di Jogjakarta jadi saya berangkat di Surabaya jadi berangkat Surabaya saya lewat panturan jadi ke Gresik dulu ke Gresik saya visit Barata ada yang tahu Barata? nggak tahu ke Barata habis itu saya lanjut ke Tugan ke pabriknya Semen Gresik Semen Gresik kan pabriknya udah nggak di Gresik ya tapi di Tugan karena material kapurnya banyak di sana di Ketuban bisa di Tugan saya lanjut ke Jakarta di Jakarta saya ke pabrik namanya Kayaba ada yang tahu Kayaba cewek? nggak tahu ya Kayaba itu pabrik shockbreaker jadi kalau teman-teman naik motor kan ada shockbreakernya di belakang ada yang cuma shockbreakernya satu ada yang dua biasanya kalau teman-teman yang pakai meter biasanya cuma satu shockbreakernya tapi teman-teman teman-teman yang pakai BP atau motor cowok biasanya shockbreakernya dua nah itu biasanya shockbreakernya ada singkatannya tuh KYB nah kalau ada singkatan KYB itu berarti dia produksi dari Kayaba jadi di industri gitu ya itu kerap sekali menggunakan singkatan pakai tiga jadi Kayaba jadi KYB atau teman-teman nanti ada yang tahu Astra Auto Parts ada yang tahu jadi supnya Astra yang dia tugasnya bikin spepa nah itu ada singkatan juga singkatannya AOP nah gitu dari Kayaba saya ke Jotun Jotun itu pabrik pabrik chat Jotun ya kalau ada yang tahu Jotun nah kemudian finishnya di Jogja Tarta cuma di Jogja-nya saya nggak visit pabrik visit obyek wisata disana nah itu zaman segitu teman-teman ya saya kasih itu 2013 itu saya bayarnya sekitar 1,5 juta ya bisa teman-teman bayangin ya 1,5 juta di tahun 2013 kalau sekarang sih mungkin setara berapa ya juta mungkin setara 500 ribu kalau sekarang gitu ya nah dulu saya bayar 1,5 tapi yang saya dapatkan kan saya visit ke beberapa perusahaan jadi ya ya worth it nah saya harapkan kalau teman-teman sekarang ditipang untuk membayar 170 ribu ya tolong diupayakan gitu ya kalau boleh menyi sampaikan tolong diupayakan karena nggak jutaan loh teman-teman karena kalau saya dulu kan hampir 1,5 gitu ya nah ini kan cuma 170 ribu cuma 10%-nya lah gitu ya 10%-20%-nya lah jadi saya harapkan ya kalau bisa saling membantu kalau ada teman-teman yang susah kan tolong dibantu dengan teman-teman yang lain supaya bisa berangkat semua karena poin plus lah menurut saya teman-teman bisa melihat aplikasi dari apa yang saya sampaikan di kelas di real factory-nya jadi apa yang saya sampaikan itu teman-teman nggak mengecap sebagai aditnya berusaha gitu ya kalau pasal Surabaya gitu ya jadi realnya teman-teman bisa melihat jadi apa yang saya sampaikan itu relevan masih dilakukan di real industry ya hopefully teman-teman bisa ikut semua ya oke saya lanjutkan ke set in order tadi shortnya sudah ya ke set in order set in order adalah every tool bin palet should have a place ya jadi kalau teman-teman nanti atau teman-teman ada yang pernah servisin motornya ke bengkel sendiri nggak yang cewe-cewe nggak ada ya nah biasanya kalau teman-teman yang pernah ke bengkel biasanya teman-teman akan melihat kotak-kotak seperti ini warna hijau warna abu-abu gitu ya nah biasanya kalau di bengkel warnanya merah nah itu kalau teman-teman buka disitu digunakan untuk menyimpan beberapa kunci beberapa alat gitu ya nah kayak kunci pas itu kan ada beberapa ukuran ada yang ukuran satu perempat misal ada yang ukuran tiga perempat nah disitu disusun jadi nggak geletakan jadi nggak geletakan kemudian ada ada tang ada obeng gitu ya obeng itu juga sama teman-teman ujungnya itu juga ukurannya macam-macam ada yang ukuran seperempat ada yang setengah tiga perempat nah itu disusun secara rapi disitu sehingga kalau kita nyari kita tinggal bukan seperti itu kita ambil sesuai ukuran mana yang kita mau selama kayak ya dikembalikan lagi ke situ nah itu adalah set in order oke nah kemudian kebersihan yang tadi saya sampaikan di awal mewakili shine ini atau shaitong lah dia shine maka pabriknya harus kita jaga ya dengan bersih kalau datang bersih ya pulang bersih kalau ada oli bercecer gimana Pak ya kita pel ya jadi kita pastikan semuanya bersih ofisnya gimana Pak ofisnya juga sama bersih juga teman-teman akan lihat mungkin disana ya ada beberapa tempat sampai yang jaraknya mungkin berada di sana ya nah itu untuk sebagai upaya menjaga kebersihan ya bahkan mungkin teman-teman tidak akan menemukan cleaning service disana ya kalau teman-teman disini kan teman-teman lihat ada cleaning service bertebaran gitu di lantai dua misal ada dua orang teman-teman ke lantai satu ketemu dua orang teman-teman ke lantai ground mungkin lagi gitu ya karena memang kita menggunakan biasa cleaning service lumayan banyak di judul ini tapi tidak dengan di perusahaan-perusahaan Jepang karena kebersihan adalah sebagian dari yang mereka lakukan gitu ya bahkan mungkin kalau teman-teman yang muslim kan ada gitu ya kebersihan sebagian dari iman gitu ya jadi itu yang mereka lakukan ya berikutnya standardize ya standardize nah semuanya di standarkan ini ada ada kata ya and actively using ISO are applied untuk menjamin itu biasanya mereka menggunakan ISO sama seperti kampus kita kita juga menggunakan ISO jadi pendidikan teman-teman dijamin prosesnya menggunakan ISO 21001 jadi ISO yang memang menggunakan standar untuk pendidikan nah mungkin teman-teman pernah dengar ISO 9001 ada ISO 14001 itu macam-macam peruntukannya kalau ISO 9001 itu biasanya untuk administrasi perkantoran itu biasanya kita menggunakan atau menjambingkannya sebagai ISO 9001 kemudian kalau lingkungan gimana ada namanya ISO 14001 ada standarnya juga nah kalau untuk pekerja gimana Pak untuk pekerja itu ada namanya OSAS OHSAS itu saya agak lupa ya kayaknya occupational healthy and safety saya agak lupa SAS-nya safety and secure mungkin ya itu ada standarnya sendiri standarnya pakai OSAS nah sekarang ya Mas Said Mas Said ya kalau yang tahun itu ISO apa Pak buat apa Pak yang tahun yang tahun biasanya pakai tahun 2011 gitu ISO itu buat apa Pak kalau yang itu KAU ya KAU tahun Mbak tahun Mbak oh tahun ya kalau ISO yang kayak pakainya tahun nominalnya tahun tuh oh oke biasanya tahunnya itu biasanya tahunnya di belakangnya ya jadi misal ISO 9001 kemudian titik 2 2014 kemudian 2018 gitu ya nah itu biasanya tahunnya itu adalah ada dua jenis biasanya ya ada tahun dia rilisnya kapan jadi ISO ini baru muncul kapan misal kayak ISO 21001 2018 misal jadi standar ISO itu baru rilis dan baru ditumbuh kembangkan gitu ya itu di tahun 2018 ada juga yang menggunakan tahun itu sebagai tahun perolehannya perusahaan tersebut misal ISO 9001 2014 oke jadi mungkin ISO 9001 2014 itu perusahaan itu peroleh di tahun 2014 dan menggunakan versi ISO yang terbaru misal jadi ISO 9001 itu kan sudah lama ya nah tapi baru diperbarui standarnya itu di tahun 2014 jadi dia menggunakan ISO 9001 keluaran terbaru nih 2014 karena baru diperbarui itu masa itu oke and the rise ya kemudian yang ternyata adalah sustain yang lanjutkan ya yang kelima adalah sustain berarti harus secara konsisten gitu ya dilakukan terus menerus ya nah tadi PDCA kita sudah ya PDCA sudah 5S sudah nah dua berikutnya adalah 8 Ways sama 7 Tools ya saya mulai dari 8 Ways dulu nah sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi kalau kita bicara Ways maka teman-teman sekarang harus menggunakan jumlah Ways yang terbaru ya tidak lagi menggunakan 7 Ways tapi kita menggunakan 8 Ways nah cara mudah menghafalnya gimana Pak kita analogikan dengan nama orang ya namanya adalah team boots oke kita breakdown satu-satu ya T nya mewakili transportation oke moving tadi ya moving ya itu kita wakili dengan transportation kemudian I atau inventory A atau inventory itu mewakili produk yang kita simpan ya inventory kemudian M nya adalah motion ya nah ini yang teman-teman pelajari kemarin ya secara spesifik di modul pertama teman-teman menganalisa motion nya oke berarti sudah team ya T I M lanjut ke W W nya adalah waiting ya kemudian O O nya mewakili over processing dan over production oke lanjut ke D D nya mewakili defects ya atau reject S nya mewakili skills jadi kemarin yang teman-teman pelajari itu sekian team boots aja gak ada S nya nah sekarang kita tambahin S di belakang itunya team boots S nya mewakili apa S nya mewakili skills ya jadi disini ada teman-teman kalau bisa baca ya kalau kebaca not using workers to fullest of every creating jadi kalau kita punya pabrik nih kita punya pabrik kemudian teman-teman hire orang dari lulusan teknik industri kemudian dia ditempatkan di bagian apa misalnya sales and marketing gitu atau ditaruh di bagian IT teman-teman kan belajar nih sales belajar dikit lah kemudian IT juga belajar di di Alpro ya teman-teman belajar IT statistika juga belajar IT tapi kan sebenarnya teman-teman ahliannya gak di situ teman-teman ahlian basarnya kan banyak di produksi banyak di kualitas ya sehingga seharusnya teman-teman ditempatkan di bagian production atau di bagian QC sehingga perusahaan yang menaruh teman-teman di bagian tidak pahli teman-teman itu dikategorikan sebagai WIS ya menaruh sebuah resource atau menaruh sebuah employee yang punya kualifikasi tertentu tapi tidak ditempatkan di tempat semestinya itu bisa kita sebut sebagai WIS nah kemudian kalau teman-teman bertanya berarti salah dong Pak misal ada Telkom nih Telkom itu merotasi karyawannya Pak merotasi karyawannya misal dari bagian marketing bisa ke HRD jadi HRD bisa ke bagian IT misal tidak salah karena memang kebanyakan perusahaan biasa mereka memang mengadopsi job rotation kalau teman-teman masih ingat ya kita kenal ada job engagement ada advancement ada job rotation jadi perusahaan service memang sering menggunakan job rotation sering menggunakan job rotation kemudian mereka memindah-indahkan orang ke beberapa tempat ya mendahkan orang ke beberapa tempat kemudian mereka membuka kualifikasi di awal memang spesifikasinya tidak dikarau spesifik jadi misal jabatan ini lulusan dari industri boleh lulusan dari manajemen boleh lulusan dari psikologi boleh jadi mereka memang setting di awal memang general kemudian mereka akan memberikan namanya training buat teman-teman ya harapannya di training tersebut teman-teman akan punya satu frekuensi dan satu pengahaman yang sama sehingga teman-teman akan bisa ditempatkan di mana saja tapi biasanya mereka akan memberikan limitasi berarti teman-teman TI ya gak boleh ke TI karena untuk IT akan dicari orang-orang yang memang basicnya dari IT misalnya dari teknologi informasi dari SI dari teknik telekomunikasi misal atau dari informatika jadi ada limitasinya tapi apakah gak mungkin Pak untuk cross sangat mungkin jadi memang apalagi kondisi sekarang teman-teman dituntut untuk bisa se-flexible dan se-agile untuk belajar hal baru jadi sekarang gak boleh lagi sebut seven ways tapi teman-teman bilangnya adalah eight ways cara menghapalnya gimana cara menghapalnya adalah menggunakan nama yaitu tim words oke nah kalau di perusahaan Jepang gimana Pak ways tadi yang kita kenal gitu ya itu kita petakan ke dalam yang namanya muda jadi muda itu bahasa Jepangnya dari ways jadi ways itu kalau di bahasa Jepang namanya muda jadi error-error atau ways yang kita temukan di lapangan yang tadi misal kita temukan di PDCA sorry di waktu kita action ya nah kemudian kita catat kemudian kita mapping-kan ya kita mapping-kan menggunakan metode scatter regret udah pernah bikin ya waktu statistik belum lupa udah ya nah jadi scatter diagram itu memetakan penggara X dan Y nya oke jadi misal warna biru ini apa ya unnecessary motion ya unnecessary motion jadi unnecessary motion ini dianggap dia berpengaruh besar terhadap performansi kemudian dia juga dikatakan sebagai ways yang penting ya ways yang penting hingga kalau semakin tekanan arahnya maka semakin urgent dia untuk di eliminasi ya semakin ke kiri berarti kan semakin dia tidak penting dan hubungannya atau pengaruhnya terhadap performansi kan kecil ya contohnya apa ini contohnya warna ungu defects ya defects jadi di peta ini dianggap pengaruh terhadap performansinya tidak besar dan kepentingannya untuk dihilangkan itu ya ini adalah mudah berikutnya adalah 7 tools teman-teman disini ada yang udah pernah ambil matakliat kualitas belum ya semester 6 semester 6 ini teman-teman akan belajar spesifik ke kualitas belajar spesifik ke kualitas kemudian teman-teman nanti akan belajar yang namanya magnifizium 7 tools jadi ini adalah 7 tools yang akan teman-teman gunakan secara spesifik di mata kuliah pengendalian kualitas teman-teman akan belajar yang namanya cost and effect diagram atau namanya fishbone diagram karena bentuknya kayak tulang ikan kemudian flowchart flowchart mungkin teman-teman sudah belajar di alpro kemudian dari checksheet ada pareto diagram pareto diagram media adalah 80-20 80-20 itu maksudnya apa Pak teman-teman akan mencari tahu 20% penyebab misalnya penyebab error 20% penyebab error di lapangan tapi pengaruhnya ke performansinya teman-teman 80% jadi fokus kita adalah kita harus sebisa mungkin mengeliminasi 20% tadi karena kan pengaruhnya 80% ke performansi atau kita cari tahu 20% produk mana yang memberikan sumbangsi 80% ke keuangan kita ke profitnya perusahaan maka kalau kita tahu 20%nya ya kita ngebus di 20% supaya bisa menjendret 80% lebih ke profit kita itu adalah 80-20 bentuk diagramnya seperti ini bentuk diagramnya bentuk diagramnya seperti ini biasa disebut dengan pareto diagram pareto itu juga nama orang jadi banyak yang kita gunakan di teknik industri yang berdasarkan penemuan-penemuan dari orang-orang berikutnya histogram histogram ini sudah pernah pakai histogram sudah pernah pakai dia untuk mengklasifikasi untuk tahu distribusinya seperti apa biasanya distribusinya yang model yang seperti ini adalah distribusi normal masih ingat ya dia bisa condong kanan bisa condong kiri ada skewnessnya ada skewness right ada skewness left nah kemudian ini ya control chart ini adalah chart yang secara spesifik digunakan untuk mengontrol kualitasnya produknya teman-teman nanti secara spesifik teman-teman akan belajar control chart kemudian aturan-aturan yang ada di control chart kalau teman-teman tertarik di bidang kualitas teman-teman bisa melanjutkan ke six sigma jadi biasanya kalau kita menggunakan di teknik kualitas kita cuma pakai tiga sigma nah nanti kalau teman-teman suka di kualitas teman-teman akan belajar sampai six sigma sampai enam sigma nah itu kalau teman-teman ambil sertifitasnya ada tuh ada yang mulai dari white belt yellow belt black belt udah kayak silat kayak silat itu kalau teman-teman suka kualitas bisa berkecimpung disitu yang terakhir scatter diagram tadi kita sudah belajar scatter diagram seperti muda map ini itu juga salah satunya nah tujuh tools ini biasanya kita sebut dengan magnification 7 nah kemudian ada tujuh tools tambahannya jadi bukan berarti tujuh tools ini sudah usang sudah tidak bisa dipakai enggak tapi ada tambahannya ada tujuh tools tambahkan yaitu ini tadi seven new quality control tools ada affinity diagram ada three diagram pernah pakai three diagram prop stat harusnya pernah pakai untuk menggambarkan probabilitas kemungkinan yang terjadi nah itu three diagram kemudian ada matrix diagram ada prioritization grade ada activity network diagram biasanya ini dipakai kalau kita mau menunjukkan urutan biasanya kita pakai activity network diagram ini tujuh tools darunya sifatnya melengkapi dari tujuh tools sebelumnya apakah boleh Pak tools lama dikombinasikan dengan tools baru boleh apakah boleh Pak Cuma pakai salah satu boleh kalau misalnya saya pakai dua atau tiga boleh tergantung teman-teman mau menganalisa sejauh apa dan tools ini kan ada kegunaannya tertentu jadi tidak semua problem bisa diselesaikan dengan kosan efek diagram dan tidak semua tools juga bisa diselesaikan dengan control chart jadi memang harus kita spesifikan problem apa dengan tools apa kombinasi tools kemudian dikombinasikan dengan apa itu boleh dilakukan untuk tahap selanjutnya nah ini tadi yang saya sampaikan di awal ada namanya root cause analysis kalau teman-teman pengen tahu root cause nya maka biasanya kita menggunakan metode five wise jadi kita bertanya selama lima kali dengan pertanyaan mengapa misal teman-teman kenapa kok telat iya pak tadi ada kereta ada kereta kenapa kok lewat yang ada kereta lewatnya iya pak soalnya jalan yang satunya tadi ditutup jadi mau saya lewat jalan tersebut nah bertanya lagi kenapa kok jalan yang ditutup misalnya jadi bertanya sampai lima kali harapannya jawaban dari pertanyaan mulai yang kelima akan menemukan akar masalah akan menemukan akar masalah biasanya kalau kita mengerjakan fishbone diagram pernah dia pernah pakai fishbone diagram sebelumnya? belum pernah? biasanya kalau kita menggunakan fishbone diagram itu kita menggambarkan atau mencari masalah sorry mencari akar masalah dari sebuah problem gitu ya itu kita cari atau kita landaskan ke beberapa hal disini ada man methods machine materials dan environment jadi bisa kita cari aspek manusianya ada yang keliru gak? atau aspek metodenya ada yang keliru gak? atau aspek mesinnya ada yang keliru gak? nah biasanya kita landaskan dari beberapa pertanyaan nah kemudian tadi kan kita pakai five-wise sehingga biasanya five-wise ini akan menemukan akar masalah yang merupakan kombinasi dari beberapa hal ini misal man dan machine akar masalahnya satu itu sangat mungkin atau mungkin man dan methodnya akar masalahnya ternyata satu akar jadi sebenarnya root cause and lysis atau five-wise ini dia kepanjangan dari cause and effect diagram biasanya nah dari RCA ini dari hasil root cause and lysis ini teman-teman lanjutkan menggunakan tools yang lain misal diketahui oh ternyata akar masalahnya adalah teman-teman memang susah bangun pagi atau teman-teman tidak punya jadwal untuk secara berkala menghasilkan kendaraan bermotor nah akar masalah tersebut yang kemudian kita apa yang menyebabkan akar masalah tersebut terjadi selanjutnya apa nih selanjutnya value stream mapping value stream mapping ini adalah metode yang bisa teman-teman gunakan juga kalau teman-teman tertarikol apa mengetahui proses produksi kemudian ingin mengetahui proses di work sampling nanti kan teman-teman akan belajar ini ya ada value edit ada teman-teman value edit kalau teman-teman tertarik melihat sebuah proses produksi apakah value-nya itu berjalan dengan baik atau tidak maka teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya value stream mapping ini dulu ketika S1 saya juga pakai value stream mapping ini teman-teman akan membackdown sebuah proses ke dalam kegiatan mana yang termasuk value adding mana kegiatan yang tidak termasuk non-value adding oke nah nanti teman-teman akan menggambar peta yang seperti ini kurang lebih ya lumayan rumit ya akan menggambar ini nah biasanya kalau teman-teman sudah bisa menggambar ini nanti dilanjutkan ke fase simulasi kenapa simulasi itu nanti kita dibantu sama software softwarenya ada yang namanya arena ada yang namanya apa ya stela jadi macem-macem nanti teman-teman harusnya di semester 6 kayaknya dapat ya ada yang udah pernah dapat simulasi komputer matematik belum ya nanti teman-teman secara spesifik akan belajar mengenai simulasi komputer ini adalah value stream mapping adzan ya sebentar ya dan review untuk menang-teman Terima kasih. 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 aplikasi dari Kaizeng ini. Disingkat dengan SMED. SMED atau kepanjangannya adalah single minute. S-nya single. M-nya minute. Exchange. E-nya exchange. Kemudian D-nya adalah dice. Jadi single minute exchange of dice. Jadi kalau teman-teman yang, teman-teman, ini nggak sih? Sudah roseman ya? Kan pakai CNC ya? CNC. CNC. Kemudian kan teman-teman kan CNC itu kan ada matanya ya? Ada yang buat menggrafir papannya ya? Nah, matanya itu, itu bisa kita sebut dengan dice. Sebenarnya dice penampang bawahnya. Cuma yang atas itu biasanya kita bisa sebut juga dengan dice. Jadi dice itu tugasnya adalah untuk membentuk dari untuk membentuk dari apa yang mau kita bikin. Kayak contoh, misalnya teman-teman mau bikin agr-agr gitu ya. Itu kan kadang-kadang dulu waktu kecil kan ada cetakan yang lucu-lucu ya. Ada yang bentuk panda, ada yang bentuk apa. Nah, itu bisa kita sebut sebagai best juga. Ya kan cetakan. Nah, misalnya teman-teman pengen bikin agr-agr yang cetakannya strawberry. Oke, pengen cetakan strawberry. Jadi, kemudian cetakannya nggak ada. Harus nyari dulu, ternyata disimpan di mana gitu, misalnya. Jadi, teman-teman harus nyari dulu, dice-nya di mana. Oh, ternyata ketemu. Ada di lemari atas. Kemudian teman-teman ambil, ternyata posisinya kotor nih. Kan berarti harus dicuci dulu. Dibersihin, dicuci dulu. Terus kemudian bisa dipakai. Nah, itu kan takes time ya. Jadi, nyari dulu, bersihin dulu. Nah, harapannya SMAB ini adalah kita bisa melakukan improvement kecil-kecil, step by step ya, supaya proses penggantian cetakan tadi, yang semula misalnya dari bentuk cintang ke bentuk strawberry, itu agar cepat. Nah, step by step. Oh, berarti mungkin perbaikan pertama cetakannya nggak taruh di atas. Susah ngambilnya. Kita taruh di bawah. Perbaikan pertama. Karena kalau mengambilnya di atas itu waktunya mungkin butuh 15 menit. Tapi kalau ditaruh di bawah, mungkin waktunya jadi 10 menit. Nah, ketika kita mau pakai, berarti posisi cetakannya sudah harus tercuci dulu. Supaya ketika kita mau menggunakannya, dituangkan kairan di sana, kita nggak usah nyuci dulu. Mungkin itu bisa motong waktu lagi. Dari 10 menit, mungkin bisa jadi sisa 7 menit. Nah, jadi upaya-upaya itu yang muaranya adalah untuk menggeser waktu yang dibutuhkan yang semula 2 digit atau bahkan 3 digit menjadi single digit. Jadi kalau single menit kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10 itu kan 2 digit ya. 1, 2, 0. Nah, itu yang kita hindari. Nah, dulu ide ini atau paradigma ini muncul pertama kali dibawa oleh si Gyo Chingo. Dulu dia juga didengkotnya Toyota, dia juga salah satu orang yang merumuskan namanya TPS, Toyota Production System. Nah, TPS itu kemudian menjadi sebuah paradigma tersendiri yang biasa kita kenal dengan namanya Toyota Way. Nah, bukunya banyak kalau teman-teman mau cari, itu Toyota Way. Nah, dia juga, beliau itu juga ada seorang teknik industri sama kayak kita. Nah, jadi yang dia inginkan karena kalau dulu kan produsen mobil itu masih belum banyak. Sehingga ketika industri mobil itu booming pada masanya, itu kan demand-nya melimpah. Sehingga kita harus mengakali gimana caranya supaya mobil ini cepat produksinya. Sehingga ketika kita punya cetakan atau punya ujung mata bor atau apa yang sudah harus diganti. Itu untuk penggantiannya harus di cepat. Kalau bisa berlangsung hanya selama single-manage. Paham ya? Nah, ini tadi yang saya sampaikan ke teman-teman. Waktu penggantian ini bisa kita istilahkan dengan namanya change over time. Jadi change over time adalah waktunya yang dibutuhkan untuk mengganti satu part atau part yang beri top-nya. Misalnya mau diganti nih, tadi kan dari cetakan bintang plus robbery gitu ya. Nah, maka itu juga memakan waktu harusnya cuma dalam single-manage. Jadi nggak boleh lama-lama change over-nya. Misalnya ada strawberry balik lagi ke bintang. Makanya nggak boleh lama-lama juga beliknya. Sehingga yang diinginkan adalah ketika kita bisa single-manage exchange-nya, kita bisa mendapatkan kondisi manufaktur yang disebut dengan agile. Sudah pernah dapat di Prostman? Agile manufacturing. Belum ya? Jadi, agile itu kan lincah. Agile itu kan lincah. jadi manufaktur kita bisa lincah nih. Ketika kita butuh produk A ya, kita bisa bikin produk A. Ketika kita mau bikin produk A, maka kita bisa bikin produk B. Jadi change over-nya nggak boleh lama. Misalnya, pabrik kupuk. Kupuk itu kan ada yang dari Gresik di sini? Ada yang dari Gresik di sini? Nggak ada ya? Nah, pabrik kupuk itu kan yang mayoritas kita kenal itu kan ada dua jenis. jenis ZA sama NPK. Nah, dua jenis produk ini penyusunnya itu beda. Raw materialnya beda. Nah, kalau kita bisa bikin agile pabrik kupuk, maka perubahan antara ZA dan NPK itu bisa cepat. Nah, nyatanya sekarang perubahan itu lama. Jadi, kalau kita mau bikin ZA dan NPK itu tidak bisa di perbedaan waktu cuma satu jam itu nggak bisa. Jadi, misalnya itu misal sebelum istirahat ZA, setelah istirahat itu NPK. atau misal jam 8 sampai jam 10 itu ZA, nanti baru jam 12 bisa running NPK. Jadi, change over-nya masih memakan jam. Belum single. Jadi, kita fokus pada change over. Makanya tadi disampaikan di awal, saya sampaikan ke teman-teman, fokusnya adalah reducing process time. Jadi, kizing itu fokusnya adalah reducing process time. ini tadi saya sampaikan SMED and agile ini. Jadi, fokusnya supaya kita bisa agile manufacturing kita. Karena, kalau semakin agile kita, maka semakin banyak change over-nya. Perfix can change over, allow smaller bed sizes, and increase flexibility. Jadi, kalau semakin kita agile, change over-nya akan semakin sering kita temui. sehingga, kalau kita punya 8 jam waktu kerja, maka kan setiap menit itu berharga. Setiap menit kan berharga. Jadi, harus kita hargai juga upaya kita dengan kuat. Jangan sampai untuk ganti part yang tidak memberikan value apa-apa terhadap produk kita, itu memakai waktu yang kuat. Itu ya. Nah, saya kasih contoh. Ganti ban mobil. Ada yang pernah ganti ban mobil di sini? Gak ada ya. Nah, saya dulu, ada yang pernah? Pernah? Berapa menit, Mbak? Atau jam ya? Berarti kalau 1 jam kan 60 menit ya? Berarti masih double digit. Berarti belum SMED. Saya dulu pernah ganti itu setengah jaman. Gak jaman. Berarti udah bagus lah, cewek bisa sejam itu bagus. Karena susah kan harus ngambil dongkrak gitu ya. Ngepasin dongkrak. Terus dipasin, karena susah tuh. Harus ngepasin di bagian mobil yang bagian besi. Nah, itu susah tuh. Diangkat dulu, terus belum ngelepas bannya. Ngelepas ban, ngelepas ban serep. Udah, manteng lah itu ya. Nah, teman-teman pernah bayangin ada yang pernah nonton formula nggak ya di sini ya? Mobil formula. Apa? Cars ya pernah ya? Cars 1. Ada yang masih ingat sama Luigi? Iya. Masih ingat ya? Dia berapa menit dan tim mobilnya. Sepersihan detik ya? Nah, sama. Dulu zaman saya tuh ada namanya balapan formula. Mungkin kalau yang baru-barusan ini teman-teman nonton tuh formula E ya di Jakarta. Ada yang nonton? Nggak ada yang nonton ya? Nah, balapan formula itu itu mirip Cars. Jadi, pergantian ban itu dihitung dengan waktu teman-teman. Jadi, gimana caranya ketika kita jangan sampai disalib sama lawan kita dari belakang. Misal kita urutan satu nih. Tapi gara-gara kita ngeban masuk laptop kemudian ganti bannya lama akhirnya yang posisi kedua bisa ngejarkan. Akhirnya kesalib. Kita akhirnya nggak posisi satu tapi posisi kedua. Nah, jadi kapan ganti ban dan berapa lama waktunya itu menjadi kompetisi tersebut nih di formula. Jadi, kalau teman-teman lihat kan dia dikroyok banyak orang gitu ya. Tapi, kalau di film Cars kan Wuju sendiri ya cuot-cuot-cuot-cuot selesai gitu ya. Musuhnya sampai bingung gitu ya. jadi teman-teman bisa lihat dari yang 60 menit ternyata bisa loh ganti-ganti itu hanya dalam hitungan detik. Bahkan nggak sampai menit. Oke. Cuma ya memang ada effortnya. Memang ada effortnya. nggak bisa nih cuma sendirian. Karena kalau sendirian ya tadi. Kayak misal saya cuma 30 makan waktu 30 menit. Kalau tadi Mbak siapa itu yang 60 menit? Mbak Aurel 30 menit. Ya memang ada effortnya. Effortnya apa? Ya harus nama orang misal. Harus punya alat untuk menyopot kuncian ban yang penatis misal. Supaya dia lebih cepat. Karena kalau manual kan ya pakai penagam manusia gitu ya. Nah kemudian apakah SMED ini hanya di industri otomotif Pak? Nah ini saya tunjukkan ke teman-teman. Contoh ya. Contoh McDonald's. Nah McDonald's ini dia pengennya ada di setiap keluarga Amerika itu setiap 4 menit mereka akan membeli McDonald's. Pengennya seperti itu. Kalau di Surabaya kayaknya enggak ya. Nah teman-teman lihat itu kan 4 menit ya. Jadi jatuhnya adalah single minute. Jadi sekarang single minute itu menjadi banyak katokan di beberapa industri. Contoh yang kedua misal range market. Yang pernah range market di Surabaya? Pernah ya? Mbak siapa yang pernah? Yang pakai baju MT di Jakarta itu ya? Di Jakarta. Oh di Jakarta? Nah. Mbak ingat enggak kalau di range market itu biasanya ada toko roti di sana. Ada igors atau sejenisnya. Ingat ya? Nah. Kenapa mereka bikin itu? Karena dulu kan dimasukin dalam igors-nya. Sehingga orang-orang yang misal pekerja gitu ya. Di darah mana Mbak? Senop apa Senayan? Di Puri. Di Puri. Oh berkembangan. Ada perkantoran enggak di situ? Ada perkantoran enggak dekat situ? Perkantoran enggak ya? Nah. Biasanya orang perkantoran itu kalau pagi atau kalau siang itu kan pengen menarik sarapan gitu ya. Nah. Kemudian mereka pengen roti baling misal. Tapi antri yang dikasih jadi lama. Karena kumpul sama orang-orang yang belanja. Kalau orang belanja itu kan bawa aja troli ya. Jadi bisa 15 menit bahkan lebih. Nah. Sehingga Confidence Store bikin inovasi nih. Sehingga kita pisahin aja antara yang belanja fresh sama belanja jadi. Sehingga kalau orang-orang yang cuma belanja roti ya bisa diukur waktunya mungkin single minute. Hanya ngambil kalau ngambilnya cepat jadi udah tahu misalnya saya maunya sandwich saya maunya roti daging atau roti topat dia sudah ambil langsung ke kasir tanpa ikut antrian yang fresh tadi. Jadi apa ya paradigma SMED ini udah masuk kemana-mana. Tidak hanya di manufaktur tapi juga di industri jasa. Ini ada sedikit hitung-hitungan nih. Saya ingin bahas sedikit. Nah. Ini ada contoh ya. Contoh pertama. Jadi ini di manufaktur ya. Contoh. Current setup times are 3 hours. Jadi waktu kita nge-setup mesin kita itu digunakan waktu 3 jam. Sementara runtime per unitnya waktu processing per unitnya itu cuma 1 menit. jadi 3 jam sama 1 menit. Kontra sekali ya. Kemudian ada customer order. Misal 1 bedanya jumlahnya 100. Jumlahnya 100. Kemudian target manufacturing cost-nya teman-teman. Jadi cost of goods manufacturing-nya teman-teman itu di target di 1 dolar per unit. Dan kita menge-charge ke konsumen itu sebesar 2 dolar per unit. Jadi ada harga produksi ada harga jual ya. Jadi harga produksinya di target 1 dolar. Harga jualnya di target sebagai 2 dolar. Oke. Kemudian kita masukkan rumus. Kita masukkan rumus. Setup time tambah production time dibagi number of units dikali hourly rate dibagi 60. Jadi hourly rate itu bisa mewakili biaya mesinnya gitu ya. Misal. Nah di sini contoh 180 menit saya masukkan ya 3 jam. Setara 180 menit. Kemudian jumlah batch-nya 100 produk saya kalikan dengan 1 menit. Dibagi number of unit-nya 100. Jadi 180 ditambah 100 dibagi 100. Dikalikan hourly rate-nya misal 48 concerning per jam. Karena jam dibagi juga 60 sampai sama-sama menit satuannya. Tinggal ketemu unit cost-nya cost of good manufacturing-nya itu sebesar 2,24 pound sterling. Nah pertanyaan saya ini kira-kira rugi apa untung? Kalau unit cost-nya 2,24 dengan kondisi yang tadi. Rugi apa untung? Target manufacturing cost-nya 1 dolar kita nge-charge ke konsumennya 2 dolar. Unit cost kita 2,24 pound sterling. Rugi ya? Karena kan harusnya kita nge-charge-nya ke konsumen harusnya di atas 2,24 kan? Nah kalau gini berarti kan kita rugi sebesar 0,24 pound sterling per unit. Nah bisa teman-teman lihat ya jadi efeknya itu bisa ke keuangan perusahaan ternyata. Nah kemudian gimana pak cara ngatasinya gitu ya? Ada dua alternatif yang pertama kita tinggiin berjanya. Tadi yang semula 100 kita naikin jadi 1.000. Jadi 180 menit ditambah 1.000 menit karena kan per unitnya 1 menit ya. 1.000 menit per 1.000 dikalikan 48 per 60. Maka hasil unit cost-nya adalah 0,9. Kalau gini untung apa rugi? Untung ya. Karena kita nge-charge ke konsumen 2 dolar kemudian manufacturing cost target-nya memang 1 dolar atau 1 konsum jadi masih di bawah target kita jadi kita dapat kredit lah di sini. Dapat poin di sini. Atau yang alternatif kedua adalah kita reduce chance over-nya. Setup-nya kita reduce. Yang semula tadi dari 3 jam kita reduce jadi 20 menit. kayak tadi ya gantikan dari 60 menit ke gantikan cuma berapa detik kayak Luigi tadi. Ternyata juga bisa berdampak 20 menit ditambah 100 menit dibagi 100 dikali 48 konserling dibagi 60. Hasilnya adalah 0,96 konserling per unit. Dan masih masuk ya target-nya 1 dolar yang dijual sebesar 2 dolar. Nah lebih mudah mana? Ya kalau menurut saya lebih mudah kita mengatur chance over-nya. Karena kalau mau naikin permintaan konsumen kan susah ya. Ngepaksa gitu Pak beli 1000 aja deh. Terusnya butuhnya 100 gitu kan. Sehingga SMID itu memang perlu untuk diinisiasi di perusahaan. Karena berdampaknya ke uangan perusahaan. Ya. Oke. Nah ini kalimat menutup saya ya SMID adalah continuous improvement. Karena jelas nggak mungkin ganti yang dari 3 digit ya 180 menit ke 20 menit. Pasti perlu continuous improvement. Kecil-kecil. Misal dari 180 ke 120. 100 ke 50. 50 baru ke 20. Jadi effortnya adalah effort continuous improvement. Ya. Oke. Ini bisa teman-teman baca sendiri. ada yang mau ditanyakan guys, Mas Said dan teman-teman. selamat menikmati. Terima kasih.